Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Di video kali ini Saya akan menceritakan sebuah cerita Yang saya dapatkan dari akun twitternya At Night All Story Cerita ini berjudul Jamaah Takasat Mata Mereka yang tetap ada Meski raga tiada Tau selama lama Kita ke ceritanya Pukul 5 pagi Terdengar suara panggilan Ris Aris Bangun Bangun subuhan Ibuku biasa membangunkanku buat sholat subuh Gak perlu alarm lagi Kalau di rumah Ibuku pasti membangunkanku tiap subuh Beliau seorang Islam yang taat Sudah biasa bangun jam 3 Buat sholat malam Dan jam 5 Buat subuhan Lanjut masak Untuk sarapan keluarga Sambil menahan kantukku Aku paksakan ke kamar mandi Buat kencing Dan ambil air wudu Air dingin dari sumber pegunungan Membasahi mukaku Seketika rasa ngantukku pun Hilang Dan ku selesaikan wuduku Tak begitu lama akhirnya Aku selesai sholat subuh Dan aku langsung keluar rumah Menuju emperan depan Di luar masih remang-remang Dengan udara sejuk Sesekali angin semilir Sedikit membuatku kedinginan Kulihat sekitar Hutan masih dipenuhi kabut pagi Dan suara burung silih berkanti Aku renggangkan pinggang Dan leherku Sedikit pemanasan di pagi yang damai ini Jauh dari suara pising Yang ada hanya suara burung hutan Dan ayam kampung peliharaan ibuku Matahari mulai terlihat jingga Di ufuk timur Pagi ini cuacanya cukup cerah Aku benar-benar kangen Dengan suasana rumah Lanjutlah aku ke pekarangan belakang Kulihat asap mengepul Dari dapur Dan ada kandang kambing Tak jauh dari situ Ternyata kambing bapakku Sudah mulai banyak Terakhir aku pulang ke rumah Hanya lima ekor Sekarang sudah beranak menjadi Sebelan ekor Tapi tujuanku kali ini Bukan melihat kambing Melainkan ingin melihat pohon durian Apakah ada buah yang jatuh Atau tidak Sudah tiga tahun ini Durian di belakang rumah Berbuah sepanjang tahun Tak perlu lagi aku menginap di hutan Menunggu durian jatuh Seperti dulu Sampai-sampai diantui hantu durian Saat menginap di kebun Ternyata duriannya udah gede-gede Dan ku cium ada wangi semerbak Yang artinya Ada yang sudah matang di pohon Gak mau lama-lama Aku panjatlah pohonnya Buat cari yang sudah matang Duriannya sama bapakku Ditaliin Jadi buat tahu yang matang Harus panjat dulu Ternyata jiwa anak kambungku Gak pernah ilang Bergelantungan seperti monyet di pohon durian Seru juga Ada dua durian yang jatuh hari ini Langsung saja aku lepas talinya Dan aku bawa ke dapur Kulihat ibuku sudah selesai masak Ditunggu kayunya Ibuku masih suka masak Pakai kayu bakar Dibandingkan kombor gas Ia hanya pakai kombor gas Saat kepepet saja Karena dia bilang Rasa masakan dari tunggu Lebih enak Benar juga sih Ini yang membuat aku selalu kangen Dengan masakan rumah Meski cuma nasi putih Sayur rebus Tempe Ikan asin Dan sambel Rasanya sudah enak sekali Beda banget dengan masakanku yang di kota Ada dua bu yang jatuh Di rumah aku biasa pakai bahasa Jawa Jadi bakalan banyak percakapan Dalam bahasa Jawa Bangunin bapakmu Buruan sarapan Lalu cari makanan kambing Kebetulan hari ini Munggahan puasa Jadi bakalan banyak kegiatan Mulai dari siaro Ke kuburan Hingga acara munggahan Dan dilanjut tarawih Di Musola Kulihat jam dinding Baru setengah tujuh pagi Tapi semua keluarga Sudah bangun Dan siap-siap Untuk sarapan Hari ini buku masak Cukup spesial Karena anak pertamanya pulang Sayur pakis Kesukaanku Sayur bayam Dan daun papaya rebus Tempe Dan sambel Pokoknya favoritku Bagiku ini adalah menu terbaik Yang bikin aku selalu kangen rumah Bagi ini kami sarapan dengan lahap Diiringin dengan langgam Jawa Kesukaan bapakku Aku ceritakan Tentang kesaharianku di Jakarta Sesekali bahas adikku cewek Yang sekolah di kota juga Selesai sarapan Saatnya kita pesta durian Jujur Aku pengen nyobain durian Yang aku ambil Pagi-pagi tadi Langsunglah ku ambil pisau Di dapur Dan membelahnya Karena baru saja jatuh Jadinya Susah sekali Kulitnya untuk dibuka Duriannya tebal Dan legit sekali Bapakku bilang Punel rasanya Jadi pengen bawa ke Jakarta rasanya Hari mulai siang Bapakku pergi ke hutan Cari makanan kambing Aku tetap di rumah Dan membantu ibuku merapikan beberapa kamar Yang sudah berantakan Acara bersih-bersih rumah Sebelum Ramadan Aku membersihkan bagian belakang Dan ibuku membersihkan bagian depan Dan halaman Kali ini aku merapikan kamar gudang Yang sudah seperti kapal pecah Aku tahu Kamar berukuran 2x3 meter ini Cukup spesial Bagi bapakku Makanya aku sangat hati-hati Saat membersihkannya Ku bersihkan pelan-pelan Setiap sudutnya Yang sudah ada sarang laba-laba Ku bereskan juga Sampai plastik Yang berserakan Ada juga sisa bunga kering Dan daun pohon carang Layu di lantai Ku rapikan pelan-pelan Agar tidak ada barang penting Yang terbuang Di kamar ini juga Biasanya bapakku Menyimpan benda pusakanya Kulihat ada beberapa buah keris Tanpa gagang Sepertinya keris itu Sudah cukup tua usianya Ada juga bambu buntan Atau bambu tanpa lubang Dan juga bungkusan kain putih Dan hitam Yang aku tak tahu Benda apa di dalamnya Aku susun rapi Beberapa botol minyak Yang baunya cukup aneh Setahu ku ada beberapa minyak Yang bisa digunakan Untuk memanggil roh halus Yang mungkin Ada di salah satu botol tersebut Kamar ini memang cukup mistis Apalagi saat malam hari Jarang sekali bapakku Menyalahkan lampu Bahkan adik cowokku Paling gak mau Masuk kamar ini Mungkin dia tahu Ada sosok lain Yang menghuni Selesai membersihkan kamar guna Terdengar motor bapakku Sudah sampai di belakang rumah Ya ampun Kulihat-lihat Bapakku sudah makin tua saja Beliau tingginya setelingaku Kulitnya sawumatan Dan rambutnya putih panjang Tak pernah dipotong Banyak anak kecil takut Sama dia Pas pertama kali ketemu Bapakmu sudah datang Buruan mandi Terus siara ke makam Sebelum nanti acara munggahan Perintai buku ke aku Aku bergegas mandi Dan kulihat bapakku istirahat Di teras belakang Menunggu giliran mandi Selesai bersiap-siap Akhirnya aku dan bapakku Pergi bersiara Ke pemakaman kampung baru Jaraknya sekitar 3 km Dari rumah Melewati kebun Dan persawahan Hingga menyeberang Sebuah jembatan gantung Yang rapuh Aku parkirkan motor Di samping parit Lalu kami masuk ke pemakaman Mencari makam keluarga kami Ku lepas alas kakiku Dan melangkah perlahan Di sela-sela makam orang Dan tanpa sengaja Aku melihat satu makam Yang cukup misterius Dengan kain hitam Menutupi nisannya Aku terus berjalan Mengikuti bapak Sambil memandangi makam itu Berusaha mengingat Itu makam siapa Dan mengapa dikasih tanda hitam Akhirnya aku tahu Dulu saat aku kelas 6 SD Ada teror seram Yang terjadi berbulan-bulan Di sekolah SMB kampung kami Satu sekolah keserupan Karena ada kuburan tua Di area sekolah Hingga akhirnya kuburan itu Dipindahkan oleh Kiai Ke pemakaman ini Dan teror itu pun hilang Tak mau pikiranku terfokus Dengan kuburan itu Aku bergegas menyusul bapak Yang ternyata sudah sampai Di makam orang tuanya Dipersihkanlah rumput-rumput liar Lalu kami menabur bunga Yang sudah kami beli Saat perjalanan ke sini Kami mulai diam Menghadap iblat Sambil memanjatkan doa Untuk mereka Semoga di bulan ramadhan ini Semua dosa mereka diampuni Olehnya Selesai berdoa Bapakku mengajakku Ke bagian makam lainnya Yang ternyata Makam orang tua angkatnya Masih ingat Dulu kakek angkatku Meninggal cukup tragis Karena santet Selesai berdoa Aku lihat sekitar sepertinya Ini sudah cukup sore Matahari pun sudah tidak nampak Di ujung barat Karena tertutup perbukitan Kutengok jam tanganku Ternyata sudah pukul 5 sore Ayo pak pulang Ke buru marib Nanti ketinggalan ke musola Ajaku ke bapak Kami pun bergegas menuju motor Selah kuburan demi selah kuburan Kulewati Hingga aku bertemu lagi Dengan kuburan nisan hitam itu Sore ini aku tidak ingin terlalu banyak memikirkan teror dari makam itu Aku terus berjalan keluar makam Meski terasa seperti ada yang melihat Dari arah makam tersebut Aku ambil alas kaki yang aku tinggalkan di luar Dan bergegas pulang menaiki motor Beberapa saat kemudian Akhirnya kami sampai di rumah Terdengarlah suara dan marib Dari musolak Aku masih hafal Itu suara pak samin Beliau yang biasanya adat Sejak aku masih belajar mengaji dulu Aku bergegas masuk rumah Dan segera memakai sarung Untuk munggahan di musola Aku bawa makanan Yang sudah disiapkan ibu Untuk dibagi Dan kali ini Aku mau jalan kaki Menuju sana Jarak musola dengan rumahku Sekitar 250 meteran Meski jalannya agak gelap Setidaknya Sekarang sudah sedikit lebih banyak rumah warga Sehingga tak perlu takut lagi Beda saat waktu aku masih SD Yang rumahnya jarang Dan listrik pun masih minim Kususuri jalan setapak Sambil menyalakan lampu di HP Untuk penerangan Takut menginjak sesuatu Yang berbahaya Atau genangan air Aku terus berjalan santai Ternyata warga yang lain pun Juga baru berangkat Dan berpapasan di jalan Eris Kapan balik? Baru kelihatan lho Tanya seorang warga Baru sampai semalam kak Biar bisa puasa di rumah Sautku sambil senyum Kami pun jalan bersama Menuju musola Dan terdengar Suara kendongan kayu musola Untuk memanggil warga Hampir semua warga datang Dan memakai sarung Sudah menjadi tradisi di kampung kami Kalau ke tempat ibadah Selalu memakai sarung Akhirnya sampai juga di musola Kebanggaan kami Bentuk luarnya masih sama Seperti yang dulu Musola juglo khas Jawa Dengan kentongan kayu di depannya Aku lepaskan alas kaki Dan masuk Sekalian menaruh makanan di tengah Tak lupa salaman dengan Sesepuh kampungku Yang sudah hadir lebih dulu Aku ingat Namanya Pak Sarimo Aku perhatikan isi dalam musola Ternyata masih persis Saat aku mengaji disini dulu Lantai sementua yang sudah retak-retak Dan ambles Di bagian tengah Karpet Dan tira hijau Pemisah saf Bahkan bangkut tempat mengaji Dan papan tulis kapur Masih terpasang Di bagian samping Ini bukan musola biasa Ini merupakan salah satu musola tertua Di desa kami Dan tempat penyebaran Islam dulunya Bahkan orang beda dusun Berbondong-bondong kemari Untuk belajar ilmu agama Namun dibalik keistimewaannya Terdapat juga kisah mistis Di musola ini Dan mungkin sekarang Mereka berada di antara kita Untuk munggahan puasa Kita kembali ke 15 tahun yang lalu Saat aku kelas mat SD Seperti biasa Pukul 3 sore Aku sudah siap-siap Untuk mengaji Hari ini pelajarannya Tajwid Dan aku sudah hafal Semua hafalannya Aku kemasi bukuku Dan obor bambu Untuk penerangan nanti Saat pulang Maklum Waktu itu belum ada Lampu jalan Dan kebanyakan jalan kami Masih berupa kebun kayu Jadi akan sangat gelap Di malam hari Tak lama kemudian Temanku mengambil rumah Untuk segera berangkat Bergegaslah kami Buru-buru ke musola Karena kami sudah telat Kurang lebih masih seperti ini Kondisi jalan Dan lingkungan sekitar Apalagi guru Tajwidu Cukup galak Sebut saja Catomo Nama Samaran Kalau kita telat Bisa-bisa saat belajar ngaji Kita disuruh berdiri Satu kaki Sambil jewer telinga Sudah beberapa kali Aku kena hukuman Larilah kita Dan dalam hitungan menit Sudah sampai di musola Sambil ngos-ngosan Kami buru-buru masuk Dan ternyata Teman yang lain Malah sibuk bermain Mas Tomu mana? Tanyaku sambil ngos-ngosan Sekaligus lega Belum ada gurunya Sinur pun menjawab Gak datang orangnya Katanya dia ada kepentingan Tapi kita disuruh tetap disini Sambil isa Seperti biasa Tentunya kami senang Sore ini gak perlu ngaji Aku taruh tasku Di pojokan Dan bergegas bareng Adi Doi Dan Alvan Keluar musola Kami mau main kelereng Di alaman musola Sedangkan anak cewek Nur Ilut Dan Siti Masih asik main bola pekel Di dalam musola Bosen ah Main kelereng terus Yuk main ke sumber Sekalian wudu nanti Ajak doi kepada kami Dia menunjuk ke arah hutan Di selatan musola Sekilas kuliat jam dari cendela Masih pukul 4 sore Dan berangkatlah kita berempat Ke beli Jaraknya tidak jauh Hanya sekitar 150 meter Dari musola Tapi karena matahari Sudah tertutup rukit di barat Suasana sore itu Sudah mulai agak gelap Dan kami berempat pun Tetap saja nekat Menerobos kebun Untuk kebelik Sesampainya disana Suasana semakin hening Apalagi pohon bambu disini Cukup rapat Semakin menambah Suasana horror Sesekali terdengar bunyi Suara pohon bambu Bergesekan Tertiup angin Membuat makin mencekam Ayo balik aja Sudah semakin gelap disini Kata Adi Yang memang Anaknya penakut Aku pun mengiakan Karena memang Nuansanya Sudah horror Apalagi kami berada Di belik Atau sumber air Yang biasanya banyak penunggunya Alah Jangan penakut kamu Masih jam 4 ini Gak ada apa-apa disini Malah bisa main Seru Jawab si Doi Yang emang paling tua Di antara kami Terasut omongan Doi Akhirnya kami jadi makin seru Main kapal-kapal Dari daun bambu Yang dilipat Lalu dianyutkan Ke aliran parit Siapa yang paling terakhir Nyampe finish Wajib cerita rahasianya Biasanya kita cerita Rahasia cinta monyet Atau tontonan film Porno si Doi Saking asiknya main Sampai akhirnya Kita lupa waktu Daerah sekitar Yang awalnya Tidak begitu gelap Tiba-tiba mulai petang Dan kami pun Sontak Berhenti main ketika Alvan bilang Eh Kalian mencium sesuatu gak Seketika kami berempat Diam Memandang satu sama lain Seolah mengiyahkan Bahwa kami mencium Bau yang sama Bau khas bunga kuburan Yang cukup menyengat Seperti ada gadiran makhluk lain Yang cukup dekat Dengan lokasi kita Bulu kuduku mulai merinding Kutengok kanan dan kiri Semakin petang Rasa takut mulai mengisi pikiran Dan ingin segera balik ke Musola Ayo kita balik Nanti kita wudu di toilet aja Ajaku ke mereka Mereka pun langsung berdiri Seolah mengiyahkan Baru melangkah beberapa langkah Dari arah perlawanan Mbak Sarimo datang Dan cukup mengagetkan kami Kami pun berteriak kaget Benar-benar deg-degan Karena berpikiran bertemu hantu Ngapain kalian disini Teriak rame-rame Sampai petang marib Tanya Mbak Sarimo Ke kami Enggak Mbak Kita cuma main biasa Sekalian wudu Jawaban Alvan untuk mengelak Akhirnya kami bergegas Balik ke Musola Melewati kebun kelapa Tanpa menolak sedikitpun Ke arah beli Sambil masih bertanya-tanya Emang iya ya Suara kita berisik Sampai kedengeran jauh ke warga Padahal jaraknya cukup jauh Beberapa saat kemudian Kami sampai di Musola Dan segera mengambil wudu Hari ini jatahnya Adi Untuk Adan Kulihat Mbak Sarimo Masih berada Di teras Musola Sambil menghadap selatan Seolah dia melihat sesuatu Dari arah beli Selesa dan Lanjutlah kita sholat marib Berjamaah Dilanjut doa Kemudian Mbak Sarimo Memanggil kami berembang Ke teras Musola Seperti mau memberi nasihat penting ke kita Kalian kalau sudah sore Jangan suka main di beli Apalagi sambil bersendakurau di situ Nasihat pertama beli Kenapa Mbak? Tanya Alvan Dia menjelaskan kalau tidak baik Kalau kita bermain di tempat yang banyak penunggunya Takut mengganggu Atau malah membuat mereka Tertarik dengan kita Apalagi hitungannya Kalian masih perjaga semua Sontak makin merindinglah kami berembat Berarti bau bunga tadi Benar adanya Kalau ada makhluk lain Sedang mendekat Si Alvan yang masih penasaran Bertanya Apakah dia melihat makhluk lain Saat dia menemui kami Soalnya Tadi ada bau bunga Iya Tadi ada sosok sundel bolong Dekat bambu Untungnya kalian cepat balik Bisa-bisa kalian dibawa oleh dia Jawab Mbak Sarimo Dengan lirik Buh Makin takutlah kami berembat Bahkan aku merasa lemas badanku Astagfirullah Untungnya kami semua tadi Segera balik Kemusola Gak kebayang Kalau sampai melihat sosoknya Akhirnya Mbak Sarimo Menyuruh kami Masuk ke dalam lati Dan disuruh ngaji Al-Quran saja Sinur izin balik dulu Ke rumah Karena dimintai tolong ibunya Rumah dia deket banget soalnya Tinggalah kami berenam Mulai ngaji Al-Quran masing-masing Namanya gak ada gurunya ngaji Baru membaca beberapa ayat saja Akhirnya kami malah tergoda buat main Ada yang ngajakin ABC 5 dasar Ada yang tebak-tebakan Bahkan main bekat Dan suasana musola pun Jadi rame Dengan suara kami Hingga Ilut teriak Ada tokek jatuh Nempel di muka naku Dia pun teriak ketakutan Kami pun juga sampai naik semua Ke bangku Buat belajar mengaji Supaya terhindar Dari tokek Suara kami makin riu Karena tokeknya lari di lantai Eh Terdengar suara erangan Cukup keras Dari depan musola Seolah suara marah Meminta kami tidak berisik Suaranya mirip Dengan suara erangan hantu Di film Kami berenam Akhirnya Melihat ke teras musola Terlihat samar-samar Ada bayangan hitam besar Dan tinggi Namun beberapa detik menghilang Kami pun mulai saling memandang Dan memastikan Apa tadi Yang dilihat di depan Udah Kita gak usah berisik Dimajak Sebentar lagi Isak Dan segera kita balik ke rumah Ucap Siti Seolah menenangkan kita Padahal aku sendiri Masih gemetan Gara-gara ada tokek besar tadi Ditambah suara erangan Dan bayangan hitam Di luar musola Bener-bener malam itu cukup mencekam Rasanya menunggu Waktu isah cukup lama Belum habis sampai disitu Setelah melihat sosok tadi Akhirnya kami berenam Duduk berdekatan Dekat papan Selang beberapa menit Kejadian jenggal Mulai terjadi lagi Ini benar-benar Di luar nalar kami saat itu Hei Kalian denger gak? Tanya Alvan Kami pun berlima Bilang iya Dengar juga Ada suara gemuruh Meski pelan Tapi perlahan-lahan Seolah mendekat ke musola Asli Sambil nulis Dan mengingat Kejadian itu Aku masih merinding Apalagi bayangin Kondisi sekitar musola Yang sepi Dan gelap Ada gempat cukup kencang Ternyata kami rasakan Di musola Kami pun teriak kencang Dan berhamburan Keluar musola Menuju rumah terdekat Yaitu Mbah Sarimo Kami semua lari kencang Tidak ada yang memakai sandal Lewat halaman rumah Mbah Sarimo Yang gelap Ada gempat mbah Ucap kami Bersamaan Sambil ngos-ngosan Disitu kulihat ada Mbah Sarimo Dan istri Pak Samen Dan anaknya Aku lihat muka mereka Kebingungan Dengan perkataan kami Gempa apa Orang gak ada gempa Tandas mereka kepada kami Kami pun tetap menjelaskan Kalau barusan ada gempa cukup besar Terasa di musola Sambil-sambil kami lari Tanpa alas kaki Tidak mungkin tidak terasa juga Di rumah warga Karena kami merasakan Kencangan kuat Saat di dalam Melihat raut muka kami Yang bingung Dan ketakutan Akhirnya istri Mbah Sarimo Menawarkan minum Agar kami lekas tenang Minum dulu Biar tenang Terus ceritalah Sedikit mulai tenang Akhirnya Mbah Sarimo Mulai bertutur Sepertinya jamaah yang lain Di musola Berganggu dengan kalian Sejak sore Sudah berisik Mulai dari belik akhir Sambil musola Ingat Yang ibadah di musola ini Bukan hanya kita Yang berwujud manusia Coba Nanti tanya Pak Samin Pak Samin sendiri Merupakan warga dekat musola Yang biasa dan mahrib Ishak Dan subuh Dia juga yang mematikan Lampu musola Setiap malamnya Dan menyalakan lagi Ketika waktu Sholat subuh Akhirnya dia mulai cerita Kalau memang benar Jamaah yang ibadah di musola ini Bukan hanya warga kampung kami Tetapi juga mereka Yang takasat mata Suatu ketika Saat malam pukul 11 Dia kelupaan Mematikan lampu musola Melihat lampu musola Masih menyala Akhirnya dia bergegas Keluar rumah Menuju musola Untuk mematikannya Meski kondisinya Di luar sudah sunyi senyap Dia mulai melanggakan ke musola Tidak ada yang jangka Tidak ada yang menanggal waktu itu Hingga akhirnya Dia mematikan lampu Pas balik badan Dilihatlah sosok manusia Berbeju putih Sedang duduk di musola Seperti sedang bersikir Melihat tidak ada siapa-siapa Akhirnya dimatikan kembali lampunya Dan kali ini Ketika dia berbalik Setelah menutup pintu Dilihatlah sosok hitam tinggi Tepat di alaman musola Dia cukup kaget Dan merinding Namun setelah membaca Ayat kursi Sosok tersebut menghilang Dan segeralah Pak Samin kembali tidur Ke rumahnya Pak Samin sendiri juga bercerita Kalau sudah biasa Dia melihat Pas tengah malam Lampu musola nyala sendiri Dia melihat dari cendalanya Tidak ada orang di dalam musola Namun ketika dia mau adhan subuh Pasti lampunya sudah dimatikan kembali Basarimo pun membenarkan hal tersebut Mereka itu baik Tidak mengganggu Dulunya mereka adalah petapa Yang ada di hutan selatan kampung kami Namun setelah sekian lama bertapa Akhirnya mereka murkok Raga mereka hancur Bersama alam Tetapi ruhnya masih ada Karena musola ini Dulunya Tempat awal-awal Penyebaran Islam disini Jadinya mereka Sering kembali kesini Itu makanya Kalian yang mengaji Jangan suka bersendakuro berlebihan Di musola Mendengar cerita tersebut Kami terbenam Malah semakin merinding Dan takut Untuk balik ke musola Sedangkan sandal kami Masih disana semua Hingga akhirnya Pak Samin Mengajak kami untuk sholat isa Saking udah takutnya Selepas sisa kami semua Minta diantarkan pulang Sampai ke rumah masing-masing Hari ini Pak Samin lah Yang mengantar sampai halaman rumahku Itulah akhir cerita Dari jamaat takasat mata Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh